Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Jan Farid meyakini calon Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 3 telah melakukan pemalsuan penanda tanganan atas rekomendasi dari Partai Politik P3. Jan Farid akan melakukan upaya hukum untuk menindaklanjuti pemalsuan penanda tanganan tersebut. Kepastian KPU menunda pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah mengenyusul keputusan dikabulkannya gugatan paslon nomor urut 3 yakni Ujang Iskandar dan Jawawi oleh pengadilan tinggi. Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 29 garis miring G garis miring Pilkada 2015 PT. TUN Jakarta. Keputusan PT. TUN Jakarta tersebut atas dasar karena calon Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 3 Ujang Iskandar dengan pasangannya Jawawi merasa didukung oleh Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan P3. Namun keputusan PT. TUN Jakarta ini dinilai Ketua Umum P3 Jan Farid aneh karena P3 hanya memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada pasangan calon Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 1. Sudianto Sabran dengan pasangannya Habib H. Said Ismail. Atas keputusan ini dalam waktu dekat Ketua Umum P3 Jan Farid akan melaporkan pemasokan penerbanganan kerana hukum. Di beberapa sidang, baik sidang yang dilakukan oleh KPUD, Bawaslu, sidang bersama KPUD Bawaslu dan para pihak, sidang di DKPP, sidang di Petun Tinggi. Saya menyatakan, di bawah sumpah, saya menyatakan bahwa DPP-P3 Muktamar Jakarta yang dipetuai oleh Jan Farid dengan Sekjen Saudara Diniyati tidak pernah menandatangani formulir apapun yang berkaitan dengan pencalonan. Terima kasih.